Hai selamat datang di channel bersama Yani sebelumnya silahkan like subscribe kemudian nyalakan tombol loncengnya hari ini saya mau bikin kue pisang kukus bahannya murah meriah 300 gram tepung beras saya menggunakan chopper CH 200 keluaran dari mito ciba elektronik yang mampu mencampur adonan sampai tercampur rata kemudian masukkan tiga sendok makan tepung sagu atau tepung tapioca setengah sampai tiga per empat sendok teh garam 190 gram gula pasir kalau teman-teman tidak punya chopper boleh pakai pengaduk manual diaduk-aduk pakai sendok kayu atau pengaduk lainnya 1200 mili air nah kelebihannya pakai chopper ini kita nggak perlu lagi menyaring karena semuanya sudah tercampur rata kemudian pindahkan ke dalam wajan atau panci bersih nah hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi tidak ada yang menggumpal masukkan 200 mili santan kental lalu pisang yang saya gunakan adalah pisang uli boleh juga pisang tanduk pastikan yang sudah matang banyaknya 20 buah pisang semakin banyak hasil kuenya semakin enak ini dihancurkan boleh diiris-iris atau boleh juga ditekan-tekan pakai garpu pelan-pelan ya karena pisaunya tajam banget nih dari stain cookware setelah dipotong-potong masukkan ke dalam adonan tepung dan tambahkan daun pandan 3 sampai 4 lembar begini seterusnya sampai pisangnya habis diaduk-aduk sebentar tadi sudah saya masukkan ya daun pandan 3-4 lembar lalu dimasak dengan api sedang kekecil sampai adonannya saya mengental proses ini persis banget seperti kita membuat bubur sum-sum diaduk-aduk sambil ditekan-tekan ini gunanya supaya pisangnya sedikit ancur nah kalau sudah begitu akan akan mengeluarkan aroma yang wangi banget wangi pisang adonan pisang makin lama makin mengental terus diaduk supaya tidak gosong di bagian bawah kalau sudah mulai mengental pastikan rata ya jangan terlalu kental banget dan jangan terlalu encer kalau terlalu kental banget nanti hasil kuenya lebih keras kalau terlalu encer nanti nggak bisa kebentuk waktu dibungkus teksturnya seperti ini diamkan sedikit sampai hangat-hangat kuku kemudian siapkan daun pisang dibungkus kurang lebih 2-2 setengah sendok makan sebelumnya daun pisangnya sudah dijemur kemudian dicuci atau dibakar di atas panasnya api boleh banget bentuknya simpel banget teman-teman cukup dilipat seperti ini seterusnya sampai adonannya habis tips dari saya usahakan daunnya lebih lebar sedikit ya karena saat pengukusan nanti dia akan keluar kalau daunnya terlalu kecil sudah selesai teman-teman ini jadinya banyak banget kurang lebih 30 buah kukus di atas air mendidih lamanya kurang lebih 40 menit atau sampai matang aja saya pakai panci lo presto Hai saya pakai panci lo presto yang memasak 30% lebih cepat dibanding panci biasa keluaran dari stand cookware serba guna dan muat banyak Hai lamanya mengukus kurang lebih 40 menit atau sampai matang baiklah ini sudah matang sudah diangkat dari kukusannya dan diamkan sampai dingin setelah dingin hasilnya seperti ini wow ini biasanya dijual di abang-abang tukang bajikur tapi saya bikinnya versi yang lebih lembut enak banget temen-temen pokoknya enak mantul markentul bikinnya gampang murah meriah tapi hasilnya enak legit manis gurih selamat mencoba kalau ada pisang tinggal diaduk-aduk dengan tepung beras tambahin gula garam santan mudah banget ya terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi hai 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 hai